Pemirsa seorang ibu rubah tangga digerobohkan tewas setelah memakan mie instan yang diberi bubuk racun tikus. Korban diduga nekat mengakhiri hidup dan memaksa kedua anaknya untuk ikut memakan mie beracun tersebut. Keluarga jenazah lasmi terkuasa menang sedih hingga pingsan. Satu jenazah perempuan 34 tahun tersebut akan dimakamkan di tempat pemakaman umum desa Mangunrejo, kejamatan Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah, Jumat Siang. Laksmi tewas usai memakan mie instan yang dicampur dengan bubuk racun tikus. Kedua anaknya yang masih berusia 10 dan 5 tahun juga ikut memakan mie instan tersebut. Keduanya diduga tidak mengetahui jika mie instan yang mereka makan telah dicampur bubuk racun oleh ibunya. Aksi nekat ibu rumah tangga tersebut diketahui kerabatnya yang berkunjung ke rumah korban. Korban bersama kedua anaknya ditemukan dalam koreksi lemas dan tergeletak di tempat tidur dengan mulut berbusa. Para korban kemudian dibawa ke puskesmas terdekat. Namunnya walasmi tidak terselamatkan. Sementara kedua anak korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Sujati Proda di Grobogan. Polisi yang langsung melakukan oleh TKP menemukan sisa mie instan dan bubuk racun tikus di dalam dapur. Korban diduga nekat mengakhiri hidup akibat permasalahan ekonomi keluarga dan terlilit hutang di sebuah bank. Berdasarkan informasi dari saksi-saksi, duga ada faktor ekonomi karena sebelumnya si korban ini sempat meminyemu uang untuk menggunakan hutangnya di salah satu bank. Namun oleh warga tersebut belum dikasih. Ambil menunggu suaminya datang pulang kerja dari tempat. Kedua anak korban berhasil diselamatkan dan kini masih dalam penanganan intensif. Di ruang unit Gawadarulat, RS UD Sujati Proda di Grobogan. Dari Grobogan Jawa Tengah, Rustaman Nusantara melaporkan.